Assalamualaikum, halo ananda, apa kabar? Alhamdulillah, Al-Quran, Akhlak, Prestasi, Allahu Akbar Semoga ananda tetap menjaga tiga pilar kita yaitu tetap melaksanakan tilawah, menjaga akhlaknya dimanapun berada dan tetap semangat dalam mencapai prestasi Kali ini kita akan membahas teks narasi sejarah bagian pengertian dan cara menggalinya Teks narasi sejarah, tahukah ananda apa itu teks narasi sejarah? Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama agar ananda mampu mengetahui pengertian teks narasi sejarah Yang kedua, agar ananda mampu menggali informasi dari teks narasi sejarah Pembahasan kita kali ini yang akan kita bahas adalah pengertian dan cara menggalinya Ada pun pengertian teks narasi sejarah adalah teks yang berisi peristiwa sejarah dan disampaikan dalam bentuk narasi Peristiwa sejarah yang terdapat dalam teks narasi sejarah disajikan secara urut sesuai dengan waktu kejadian Peristiwa-peristiwa sejarah tersebut berdasarkan kejadian asli atau berdasarkan fakta dan realitas Begitu pun dengan tokoh-tokoh yang ada dalam teks Harus benar-benar ada Dengan demikian, teks narasi sejarah dapat ditelusuri kebenarannya Contoh teks narasi sejarah yaitu kisah perjuangan para pahlawan kemerdekaan dan cerita tentang detik-detik kemerdekaan Tidak hanya itu saja, masih banyak yang lainnya Contoh teks narasi sejarah Selanjutnya, kita akan membahas cara menggali informasi di dalam teks narasi sejarah Teks narasi sejarah memiliki informasi penting di dalamnya Informasi tersebut berisi pokok pembahasan dalam teks tersebut Berikut cara menggali informasi sejarah dalam teks narasi sejarah Yang pertama, membaca teks dengan cermat Yang kedua, menggaris bawahi gagasan pokok setiap paragraf Yang ketiga, menggunakan kata tanya untuk menemukan informasi teks Atau 5W1H Yang keempat, menjawab pertanyaan yang diberikan Apa saja ya 5W1H tersebut? 5W1H berupa kata tanya apa? Di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan Mari kita bahas satu persatu Apa digunakan untuk menanyakan maksud atau peristiwa yang terjadi Di mana digunakan untuk menanyakan tempat Kapan digunakan untuk menanyakan waktu Siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau tokoh Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab dan alasan suatu peristiwa terjadi Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan Mari kita lihat contohnya Perlawanan rakyat Maluku Perlawanan rakyat Maluku diawali dengan tuntutan rakyat Maluku Kepada Residen Fandenberg Karena ia menolak untuk membayar harga perahu yang dipisah Sesuai dengan harga sebenarnya Pada tahun 1817 Rakyat Saparua mengadakan pertemuan Dan menyepakati untuk memilih Thomas Maculesi Atau Patimura untuk memimpin perlawanan Penyebab lain terjadinya perlawanan rakyat Maluku ini Adalah karena adanya beberapa masalah Seperti penduduk diwajibkan kerja paksa Untuk kepentingan Belanda Mereka diperintahkan untuk bekerja di perkebunan-perkebunan Membuat garam Dan wajib menyerahkan komoditas hasil bumi Berupa ikan asin, dendeng, dan kopi Selain itu banyak guru-guru dan pegawai pemerintah diperhentikan Sekolah pun hanya dibuka di kota-kota besar saja Jumlah pendeta turut dikurangi Sehingga kegiatan menjalankan ibadah menjadi terhalang Pada November 1817 Belanda mengerahkan tentara besar-besaran Dan melakukan sergapan pada malam hari Patimura dan kawan-kawannya tertangkap Mereka menjalani hukuman pada bulan Desember 1817 di Ambon Perjuangan para pahlawan menunjukkan bahwa Perjuangan pahlawan nasional sangatlah berat Mereka rela mengorbankan diri mereka sendiri Untuk kepentingan rakyat di daerahnya Dari teks narasi sejarah berikut ini Kita dapat menemukan informasi di dalamnya Yaitu menggunakan kata-tanya yang kita bahas tadi Apa saja ya informasi yang ada di dalam teks narasi sejarah ini Yang pertama, mengapa perlawanan rakyat Maluku bisa terjadi? Karena tuntutan rakyat Maluku kepada Residen Vandenberg Karena ia menolak untuk membayar harga perahu yang dipisah Sesuai dengan harga sebenarnya Dan adanya beberapa masalah Seperti penduduk diwajibkan kerja paksa Untuk kepentingan Belanda Yang kedua, siapa yang dipilih rakyat Saparua Untuk memimpin perlawanan? Rakyat Saparua memilih Thomas Matulesi Atau Patimura untuk memimpin perlawanan Yang ketiga, apa yang dilakukan Belanda Dalam melawan perlawanan Patimura? Belanda mengerahkan tentara besar-besaran Dan melakukan sergapan pada malam hari Untuk menangkap Patimura dan kawan-kawannya Yang keempat, di mana Patimura dan kawan-kawannya menjalani hukuman? Patimura dan kawan-kawannya menjalani hukuman di Ambon Yang kelima, bagaimana keadaan rakyat Maluku saat itu? Mereka diperintahkan untuk bekerja di perkebunan-perkebunan Membuat garam Dan wajib menyerahkan komodistas hasil bumi Berupa ikan asin, dendeng, dan kopi Selain itu, guru-guru dan pegawai pemerintah diberhentikan Dan jumlah pendeta turut dikurangi Yang keenam, kapan Patimura dan kawan-kawannya menjalani hukuman? Patimura dan kawan-kawannya menjalani hukuman pada bulan Desember tahun 1817 Bagaimana anak-an anda? Mudah bukan untuk menemukan informasi di dalam teks narasi sejarah? Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita kali ini Maka kesimpulan yang dapat kita ambil Yang pertama, teks narasi sejarah adalah teks yang berisi peristiwa sejarah Dan disampaikan dalam bentuk narasi Yang kedua, cara menggali informasi sejarah dalam teks narasi sejarah yaitu A. Membaca teks dengan cermat B. Menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf C. Menggunakan kata tanya untuk menemukan informasi teks Atau 5W1H D. Menjawab pertanyaan yang diberikan Refleksi pembelajaran kita kali ini adalah Dalam kondisi terjajah dan tertindas Islam mengizinkan kita membela diri Berjuang dan berperang untuk merebut kemerdekaan Menghapuskan kezaliman, menghalau penjajahan Sesuai dengan Quran Surat Al-Haji ayat 39 Telah diizinkan membela diri atau berperang bagi orang-orang yang tertindas Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya Dan Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu Masya Allah luar biasa ya Ananda Perjuangan para pahlawan nasional kita Untuk memperjuangkan negara tercinta Sampai jumpa di kelas tematik selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!